Kapolres Kudus AKBP Didit Dwi Susanto bersama Wakapolres Kudus Kompol Satya Adi Nugraha meninjau langsung proses memasak dan membungkus nasi jangkrik yang dilakukan setiap tanggal 10 Muharram atau Suro. di gedung parkir Menara Kudus. Bahkan, Kapolres dan Wakapolres berkesempatan mencoba langsung membungkus nasi dan daging hewan sedekah yang sudah dimasak dengan daun jati. Ini merupakan pengalaman pertama Kapolres membungkus nasi jangkrik Bukalur Sunan Kudus. Terlebih ini merupakan tradisi yang sudah melekat di Kudus. Pihaknya juga kagum melihat keguyuban warga yang terlibat dalam prosesi pembuatan nasi jangkrik tersebut. Seperti diketahui, dalam acara Bukalur tersebut yang dilaksanakan di Makam Sunan Kudus, Panitia menyelenggarakan tradisi pembagian nasi jangkrik yang diberikan kepada warga. Event tersebut merupakan kegiatan tahunan, pembagian nasi jangkrik tersebut mencapai 40 ribu keranjang. Kapolres menambahkan, pihaknya akan menempatkan anggotanya untuk melakukan pengamanan kegiatan tersebut yang dilakukan sesudah sholat subuh. Mengingat para warga yang mengantri nasi jangkrik diperkirakan puluhan ribu orang. Dari Kudus, Jawa Tengah, tim Liputan melaporkan.